Saya boleh pakai krisial apa enggak? Pakai apa? Nama-nama Enggak usah pakai nama, karena Miss Juni lagi live nih Ada yang bisa dibantu Iya, Kak Saya sebagai seorang suami Yang itunya sekarang itu bekerja di sana Yang sekarang menghadapi masalah, Miss Masalah apa itu kalau boleh tahu? Dia kan waktu mau berangkat kerja itu Biasanya kan kerjanya kan gak non-stop Saya izinin pergi ke luar negeri Nah, setelah nyampe sana Nyatanya bosnya itu membuat ujakan dia itu sampai jam 2 Sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi Lalu istri saya pun nangis Tiap hari dimarahin Jangan dikasih makan Juga kemarin ada pemukulan Iya Nah terus? Jadi, tapi ini harus gimana? Katanya sama kakak saya disuruh Disuruh urus urat notis Nah, setelah urus urat notis Nyatanya masih dipersunut Oke, dia disana itu dimana? Kerja dimana posisinya? Di Hongkong tapi kurang tahu saya di sebelah mana, Miss Oke, bekerja di Hongkong berapa lama nih kalau boleh tahu? Baru 3 bulan, Miss Mau 4 bulan Baru 3 bulan Terus dipukul majikan, gak dikasih makan Bener gak? Iya, jarang dikasih makan Dia makannya cuma beli sendiri Kalau ada mood sendiri Dari bosnya dia baru dikasih makan, Miss Itu Intinya dia jarang dikasih makan atau tidak dikasih makan? Jarang, Miss Oke, jarang dikasih makan Dipukul? Jika, kemarin dia cerita tuh ada pemukulan Dia, tapi dia tuh bukan di tempat yang ada CCTV-nya di belakang Jadi Merasa aman dia, Miss Terus Yang waktu kemarin hari tuh dia sampai nangis satu malam, Miss Menangis satu malam karena? Dimarahin terus, Miss Dimarahin terus sama majikan di Hongkong? Iya Oke, sebelum saya nanya nih Istrimu cerita gak dia melakukan kesalahan? Atau seperti apa? Dan bagaimana? Ya, kesalahannya itu kan Udah lama dia gak kerja di Hongkong Mungkin kebanyakan ya Dia agak lupa dikit Demi masalah itu Dia kan juga minta pertolongan dari bosnya Di seluruh apa Belajarin gitu Tapi Walaupun bener gak benernya Tetep Miss Gitu Dia yang salah Oke Berarti kan memang dalam masa-masa ini adalah masa-masa transisi Boleh dong saya bilang seperti itu Jadi masa-masa Masa-masa dimana dia harus belajar di negeri orang Bener gak? Iya Jadi dia masih belum bisa menyesuaikan diri di negeri orang Saya bisa bilang seperti itu Atau Kedua kalinya Kedua kalinya Dulunya pernah ke luar negeri Iya Oke Dulunya pernah ke luar negeri Tapi kan bukan jaminan bahwa dia Dengan majikan yang berbeda bisa menyesuaikan diri Bener gak sih? Iya Nah Intinya adalah Kalau dia gak siap Yaudah gak apa-apa Telepon PT-nya minta pulang Tapi Kan ada konsekuensinya Karena saya rasa Masih baru Masa-masa Penyesuaian Walaupun dia sudah ek Hongkong ya Walaupun dia sudah ek Hongkong Itu kan masa-masa penyesuaian juga Tapi Kalau sudah dipukul Ini beda lagi Kalau sudah dipukul itu beda lagi Karena kalau sudah dipukul itu Aranahnya Sudah melakukan kekerasan pada fisik Makanya saya nanya Dipukul karena istrimu melakukan kesalahan Gergeten atau dipukul gebuk? Karena beda nih Orang Hongkong itu gergeten itu kayak mau mukul Tapi sebenarnya orang Hongkong itu paling takut memukul Perlu kalian tahu Dia mukul Dia mukul ada buktinya? Ada bekasnya? Ya dia tuh cuma mukul pakai asa gitu Ke Ke pundangnya gitu Berarti kan gak mukul Mas Mungkin diteblek gitu loh Jangan Jangan dibesarkan Karena gini loh Diteblek aja Ih karena Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa Dipukulin Sama dipukul Karena gegeten Digeblek gitu aja mungkin Ya mungkin gitu Karena dia nangis mis Waktu semalam itu Waktu dia libur Dia kan masih nangis Terus masih Waktu liburku Dia pulang Masih seperti orang Ya gitu mis Masih gemarain terus Ya karena sekali lagi nih Hongkong kan keras Walaupun dia Eh kalau mentalnya gak kuat Yaudah gak apa-apa pulang aja Telepon PT-nya Kondisikan dengan PT-nya Sudah telepon sama PT-nya Belum mis Nah ini yang salah Saya kan Belum tau mis Kalau masalah kayak gitu Jadi kan saya minta solusi Gitu loh Oke siap Nah pertama Istrimu masih baru Walaupun sudah ek Dia masih tetap tergolong baru Jadi kita gak bisa nih ngomong Kalau dia itu Sudah ek Pasti bisa Enggak Karena beda majikan Beda aturan Iya Jadi dia itu Masa-masa penyesuaian Tapi kalau sudah dipukul Ranahnya berbeda Tapi pertanyaan saya Kalau Kalau jam ke rumah itu gimana mis Apakah Diongkong itu Emang waktu Kerja rumah tangga itu Kalau bukan Ngejaga orang tua Sampai jam juga Sampai jam 4 gitu Nah inilah yang saya selalu katakan Di luar negeri itu Jarang sekali ada jam kerja ya Mas ya Jadi kalau Nanyain jam kerja itu Kadang-kadang saya juga bingung nih Karena orang yang kerja di Indonesia Selalu nanyain jam kerja Jam berapa Sampai jam berapa Jadi Di luar negeri itu Gajinya tinggi Jam kerjanya gak ada Itulah yang dituntut oleh kita semua Agar para pekerja Walaupun pembantu Dikasih jam kerja Setahu saya nih Dikasih istirahat itu wajib Jam kerja Pembantu itu Sebagian mengatakan bahwa 24 jam Jadi Bisa istirahat Tapi tidur lagi Tengah malam Bangun Ganti pempes Seperti itu Karena itu Kita lagi berjuang Dari dahulu kala Sampai sekarang Kalau kamu menanyakan jam kerja Ya Memang harus pulang Gak sesuai Tidak sesuai dengan Kontrak kerja Saya bisa bilang Tidak sesuai dengan kontrak kerja Dan Tidak sesuai dengan jam kerja Ya mungkin di Taiwan ya Karena ada yang bilang Bahwa Taiwan itu ada jam kerjanya Tapi setahu saya di Hongkong Itu nasib-nasiban Iya Jadi Kalau nanyain jam kerja Saya rasa istrimu Bukan pertama kali Dia tahu dong Benar gak Iya Jadi intinya Gimana Miss Intinya adalah Intinya pertama Pertama Jika terbukti Pemukulan Itu harus lapor polisi Tapi ingat Saat kamu lapor polisi Itu Urusannya panjang kali lebar Ngerti gak maksud saya Jadi Panjang kali lebar Kalau memang terbukti Dipukul Kenapa takut Laporkan saja Tapi kalau tidak dipukul Kalau tidak dipukul Terus mengatakan dipukul Itu akan urusannya panjang Jadi kita gak Kayak Indonesia Selesai ngomong Minta maaf Selesai Di sana Urusannya hukum Ya Jadi kamu bisa cerita Sama saya Dipukulin di apa Tapi Saat ada di Hongkong Dan ternyata Tidak dipukul Nah Ini menjadi masalah Urusannya panjang Bisa-bisa Masuk penjara Karena kesalahan mulut kita Karena itu tadi saya nanya Bener dipukul apa enggak Pertama Kedua Jika tidak dipukul Ataupun jika dipukul Apa yang perlu dilakukan Tetap harus ngasih tau PT-mu atau agent-mu Terlepas mereka Mau marah Atau apapun Kamu harus laporan dong Bener gak sih Iya Jadi ada dua kemungkinan Jika istrimu dipukul Tetap laporan Kalaupun gak dipukul Karena sudah tidak kuat Boleh kok pulang Di Hongkong itu Tidak mewajibkan Kalian finish kontrak Kalau kamu tidak cocok Kamu punya uang Hari ini pun boleh keluar kok Hari ini Jika istrimu punya uang 10 juta Taruh di meja majikan Dan keluar dari rumah majikan Itu boleh Tapi Jika gak punya uang Masih nunggu bulan depan You siap-siap Majikannya bengok-bengok Tiap hari Paham gak maksud saya Jadi kalau mau nge-break Kalau mau nge-break Menurut pendapat saya Sediakan uang dan pergi Biar gak diomelin Biar gak Gak dimarahin Biar gak dimaki-maki Pergi aja Paham gak maksud saya Tapi Jika gak punya uang Yusin sabar Karena Kalau pakai notice itu Mis Lihatnya pakai notice Berarti satu bulan ke depan Sudah siap dengan Dengan majikan yang suka Mukul gitu Bener gak sih Kalau noticenya Bulan depan boleh Tapi kan Bulan depan dia tetap Dapat kaji Tapi kan apakah dia siap Tiap hari diomelin majikan Paham gak Nah Kenapa saya selalu bilang Jika kalian sudah tidak kuat Dengan majikan Bayar majikan Lebih baik pergi Daripada Kamu harus notice Karena kalau notice Kalian harus bertahan Satu bulan Nah pertanyaannya Nah kalau notice Apakah kamu punya uang Notice langsung pergi Atau notice satu bulan ke depan Notice langsung pergi Bayar majikan Notice satu bulan Ya kamu bekerja Di situ selama satu bulan Bertahan di situ Selama satu bulan Kalau berani Jangan takut Kalau takut Jangan berani Nah pertanyaan saya Dia tiga bulan di situ Masih masa-masa potongan Atau seperti apa Tidak Tidak ada potongan Oh zero cost Ya Ya enak Kalau dia langsung dapat gaji Kan berarti dia bisa bayar majikan dong Iya Kerja satu bulan lagi Terus abis itu bayar majikan Terus pergi loh Kan dia zero cost Iya tapi juga Saya juga bingung juga Kenapa? Sekarang Karena Dia udah Udah notice gitu Disuruh pulang Kok masih mau bertahan Aku juga bingung gitu Berarti pertanyaannya pada istrimu dong Apakah istrimu itu benar-benar Pengen pulang Berarti kan masalahnya bukan ada di majikan Bener gak? Iya Saya takutnya Saya tidak tahu ya Takutnya Itu hanya alasan istrimu untuk Tidak ada di majikan Atau pergi ke tempat lain Atau seperti apa dan bagaimana Saya kan gak tahu nih Nah sekarang sudah Nangis-nangis katanya Dipukulin Seperti ini Seperti itu Nah nyatanya sekarang minta bertahan Kan aneh toh Iya Menurutmu seperti apa nih Saya sudah ngasih solusi Lah kenapa istrimu yang pelimpang Gak itu mis Makanya Jadi kebawa-kebawa Ke rumah tangga Ke orang tua juga Gitu Kalau emang mau pulang Ya pulang Kalau kurang uang Aku kirim Gini gitu Ya berarti kan intinya Tidak sesimpel itu dong Artinya adalah Masalahnya bukan sama majikan sekarang Bukan masalah majikan mukulin dia Atau masalah majikan gak kerasan Atau seperti apa ini Ini konsepnya udah beda nih Kayaknya Bener gak sih Iya miss Makasih miss ya Sama-sama Oke Jadi buat teman-teman Ini bingung saya Jadi Jadinya jatuhnya bingung nih saya Maksudnya Ternyata kan Tidak masalah Masalah pekerjaan Ini jatuhnya masalah keluarga Atau memang Suami istri udah gak cocok Atau seperti apa ya Bisa dibilang seperti itu ya Bener gak sih Bisa dibilang seperti itu ya Karena Karena ranahnya sudah berbeda Ranahnya sudah Sudah tidak seperti Dia gak Gak mau bekerja Atau apa Intinya dia itu Mungkin punya masalah pribadi gitu loh Jadi Saya tidak ingin tipu-tipu ya Buat kalian Yang sebenarnya Tidak disiksa majikan Yang tidak dipukulin majikan Jangan menceritakan Yang gede-gede Jadi masalahnya Seolah-olah Ya Ada masalah besar gitu loh Padahal majikan Tidak mempermasalahkannya Nah ini Ini yang membuat keluarga Jadi bingung dan Khawatir ya Seperti ini Orang-orang Yang menceritakan Kesusahannya Giliran ditandesi Gak mau pulang Iya bingung Keluarga pasti bingung Jatuhnya bingung ini Bener gak sih Jadi Kalau kamu merasa bahwa Tidak cocok Majikan mukulin Kenapa kamu gak mau pulang Katanya sudah nge-break Ini curiga saya Boleh dong Saya punya curiga Praduga tak bersalah Juga boleh dong Kenapa Kamu bilang majikan Nyiksa kamu lah Mukulin kamu lah Mukulin Tidak baik lah Gak dikasih makan Giliran keluarga Mau kirim uang ke kamu Kamu bilang mau bertahan Ayo coba gimana Pih konsepnya Konsepnya pih Konsepnya pih Konsepnya Bener gak sih Jadi sekali lagi Jangan Jangan membuat Orang lain berpikir yang aneh-aneh Tentang kita yang bekerja di luar negeri Mereka akan berasumsi yang tidak-tidak Bener gak Nek kamu bingung Harus Diem dulu Jangan mengambil keputusan Ya konsepnya bener Terumut itu Jadi kalau kamu Pengen pulang Yaudah pulang Mbak Reni Iya terima kasih Jadi jangan itu ya Jangan Gak onteran-ontran Terus marah Gegir Dunia persilatan Itu membuat Kita berpikir Seperti apa Dan bagaimana Jangan ya Jangan ya Mbak ya Jangan Nanti membuat Malapetaka diri sendiri Jangan ya Mbak Jangan Ini training kan gitu Bener Jangan lupa